Yang dikatakan oleh Tuhan Yang ditaruh Tuhan Dititipkan untuk saudara Ajar, saudara investasi Saudara didik mereka Merupakan satu sukacita Sampai apa? Sampai ayat 4 ini terjadi Saya baca ayat 4 Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Dasyat sekali Anak-anak ini adalah anak panah Keliatannya si baby begini Bagaimana bisa jadi panah? Panah itu artinya senjata yang luar biasa Pahlawannya siapa? Pahlawannya saya Anak-anak di tangan saya itu adalah anak panah Saya mau bilang bahwa itu tidak otomatis Anak panah itu perlu diasah Nah ini perlu ketekunan Orang tua, saudara dan saya Asah dia Gimana cara ngasah ini yang mau kita belajar Berikan asahan firman Tuhan yang dasyat itu Sampai bagaimana? Ayat 5 Berbahagialah orang yang telah membuat penuh Tabung panahnya dengan semuanya itu Ya tidak akan mendapat malu Apabila ia berpisah dengan pusu di pintu gerbang Arti apa? Anak-anak saudara Kalau saudara didik benar Dia tidak akan bikin malu orang tua Saudara tidak usah takut Saudara tidak usah khawatir Kalau saudara sungguh sesuai dengan firman Tuhan Maka Amsal 22.6 itu berlaku Ya Didik mereka Lanjutannya Tuhan yang murus Mereka tidak akan menyimpang Banyak orang saudara-saudara Anak-anak itu di depan orang tua Oke oke Tetapi dia kalau dia tidak takut Tuhan Dia bisa rusak Dimanapun juga berada Tidak bisa jadi anak panah Yang bisa menjadikan dia anak panah adalah Saudara saya Sebagai orang tua Karena itu tanggung jawab kita bersama Dan kalau itu dilakukan Kita tidak akan pernah dipermalukan oleh anak-anak Saudara saya berusaha Saya belajar ya Saya mempraktekkan pada keluarga saya Karena saya dipanggil Tuhan Tahun 86 Sudah 23 tahun ya saudara ya Kami dipanggil keluar dari profesi Dulu saya bekerja di Buskesmas Lalu suami saya seorang arsitek Dia bilang yuk kita ngurusin anak-anak Saya bilang ngapain yang ngurusin anak-anak ya Sambil belajar tuh anak kita sendiri Akhirnya kemudian kita keluar Dan kita ngurusin anak-anak Anak-anak Anaknya orang semua di Indonesia Semua anak-anak Gak ada anak monyet saudara ya Kita praktekkan dulu Pada keluarga saya Dan itu benar saudara ya Saya juga begitu kan Saya ceritakan tadi Saya melakukan banyak kesalahan Setelah saya bertobat Saya investasi untuk anak-anak saya Ya anak itu tergantung kita Dia bisa dilatih Dari mulai kecil Pertama yaitu apa Ini zaman dulu Zaman sekarang ini lebih dasyat Saya sering sedih ya Saya sering menangis melihat Keluarga-keluarga di mana Anaknya itu tidak dididik Verma Tuhan Verma Tuhan bilang Ulangan 6, ayat 6, dan seterusnya Ajar mereka berulang-ulang Nah itu gak mau Ya pokoknya sekolah gitu Yang diomong Tuhan didik berulang-ulang ajar itu Bukan urusan sekolah Maksudnya itu urusan Verma Tuhan ini Nah sekarang kalau kita orang Katakan saudara orang betul ya Orang patekosta lah gitu Kalau ditanya Di rumah tangga kita ada Verma Tuhan gak? Anak-anak kita itu baca gak? Bahkan kita baca gak capek Bu kalau sudah pulang kantor Sama saudara Kita di Indonesia juga tidak pernah berhenti Itu butuh effort Butuh usaha begitu Ya memang inilah perjuangan kita Kalau anak itu tidak pernah diberikan Verma Dia tidak bisa jadi anak panah Karena itu makanan Dulu ini saya cerita Sekali lagi saya sharing ya Waktu saya praktekan itu begini Saya ini kan memang dokter ya Saya perhatikan anak itu perlu gisi Gisi untuk badannya gisi ya Terus saya pikir-pikir sendiri Ya Kan orang itu bukan cuma badannya doang Kita itu kan ada rohnya Jadi saya begitu gencar Karena saya tahu Medis, tahu gisi Anak saya pokoknya kuat-kuat gitu Surah sehat-sehat Terus saya pikir Lah rohnya juga perlu vitamin Kan Vitaminnya dari mana? Saya pikir Oh dari Verma Jadi sejabanya itu saya ngomongin Verma Tuhan Dia gak ngerti loh Gak ngerti apa-apa Pokoknya dia mau makan gitu Saya baca gitu saudara Ini cara bodoh ya Saya gak ngerti apa-apa Ini makan Verma Tuhan Dia dengerin Terus kasih susu Begitu terus Sampai akhirnya saudara Anak saya itu saya perkenalkan Kan sudah mulai Mulai main Mulai segala macam gitu ya Ini namanya Alkitab Alkitabnya tuh gede Selagi itu apa saudara Saya bacain satu dua ayat Makan gitu Dia ngerti gak? Gak ngerti Menurut saya gitu Tapi sebenarnya ngerti gak? Gak tahu saya Seperti gini saya bilang Pokoknya makan ini susu Ini keju Jadi gemuk Ngerti gak dia? Dia ngerti gak itu Berapa kalori Berapa vitamin Gak ngerti Pokoknya dia makan lahap Terus bertumbuh Jadi pikiran saya nih Secara bodoh nih Ngerti gak ngerti Pokoknya kamu makan Kamu sehat Akronia Udah siap Setahun Dua tahun Kalau mau tidur tuh Di Amerika Ini kan banyak buku ya Ini saya cuma punya Alkitab gede Saya bacain Dimayang Saya ngantuk Pada satu malam Anak saya itu Baca Bunyi Saya itu bangun Karena dia membaca Belum sekolah Bacanya begini Apa Tidak ada Pada mulanya Gitu ya Dijak Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong Kejadian dibaca Saya kaget Itu mujizat Berikan kemuliaan Dijak Dari situ saya makin yakin Ya Tuhan Saya bilang Saya mau investasi itu dia Sekalipun saya tidak dapat uang Dalam bentuk visi Tapi saya dapatkan Ini anak Setelah itu Sudara Terus benda baca kan Dilatih Jangan jomelin Baca gak? Baca gak? Gak goblok Jangan gitu Enggak gitu Bersama dengan kita Ya Mungkin sambil main Nanti saya tunjukkan ya Kita main-main games Kayak gitu sebenarnya ya Main-main gambar Terus sambil baca Itu dia senang Ya Kalau sudah tidak pernah Membangun komunikasi Melalui verman Anak saudara Jangan ngomong aja Susah Pernah gak Jangan ngomong Saudara Jangan ngomong Itu susah Itu saya sering Ya Anak itu bisa berkomunikasi Atau tidak Itu kita sudah tahu Keluarganya itu Seperti apa Saudara gak usah takut Terus nanti Waduh Tadi Enggak Biasanya itu memang Memang begitu Ya Kalau keluarga itu Komunikasi dengan verman ini Hatinya itu jadi lembut Itu yang saya katakan Terus kemudian Ngerti gak Ngerti Pokoknya saya bilang Ini vitamin Sehat loh Kuat-kuat Bertumbuh Terus Sudah kan Dia mulai bertumbuh Dia baca Bacanya itu urut gitu Ya mungkin Cuma lima Semat segini Lalu sekolah kan Baca terus Terus dia Kelas 5 SD gitu Sudah habis Sudah habis gitu kan Terus diulang lagi Terus SMP kan Sudah gede Dia tanya Mama Mama Sampai kapan ya Baca Alkitab Sudah berulang gitu kan Saya bingung ya Sampai kapan ya Keluarga Kristen Sekolah Kristen Mamanya disiplin gitu Dia nanya gitu Terus sudah maksa Sampai kapan Saya bingung Saya berdoa Tuhan Beri hikmahmu Saya bilang Kamu makan nasi Sampai kapan Sampai mati Nah kamu baca Alkitab Sampai mati Ketemu Tuhan Yesus Sampai mati 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 Sampai mati